Selamat menikmati Foto terbaru di kawasan Candi Cangkuang Berbicara tentang foto-foto di Candi Cangkuang Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak kenal juga Yaitu ada satu Candi Cangkuang, ada satu Candi Cangkuang, ada Muslimnya juga Dan ada rumah adat Kampung Pulau Nah, selain itu ada satu foto terbaru di Candi Cangkuang Yang bisa membuat kalian semua untuk datang ke teman Sambil menunggu spot foto terbaru di kawasan Candi Cangkuang Saya mempunyai suatu informasi Banyak orang yang belum tahu Bahkan belum tahu sama sekali Mengenai pospek kerja jurusan pendidikan bahasa dan sasra Indonesia Dan hal yang perlu kalian ketahui Bahwa lulusan pendidikan bahasa dan sasra Indonesia Tidak hanya menjadi tenaga pengajar, guru atau dosen saja Melainkan ada sembilan pospek kerja lulusan Jurusan pendidikan bahasa dan sasra Indonesia Yang pertama, menjadi penulis novel Yang kedua, menjadi seorang wartawan Yang ketiga, menjadi seorang penulis konten Yang keempat, menjadi pakar bahasa Yang kelima, menjadi penerjemah Yang keenam, bisa bekerja di sebuah perfilman Industri perfilman Yang ketujuh, bisa bekerja di intansi pemerintahan Dimana di intansi pemerintahan ini Kita bisa melaman sebagai pegawai negeri sipil Nah, ada pun lembaga yang berhubungan dengan jurusan ini Adalah kementerian dalam negeri Kementerian luar negeri Dan kita bisa bekerja di pusat badan bahasa Dan pembinaan bahasa Nah, bagaimana? Menarik bukan? Ayo, sekarang masuk jurusan pendidikan bahasa dan sasra Indonesia Nah, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu Ini adalah spot foto terbaru di kawasan Candi Cangkuang Ini dia, jembatan untuk berfoto Jembatan ini dibangun untuk mempercantik kawasan Candi Cangkuang Nah, itu adalah video fitur berkuatan iklan Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas Akademik, mata kuliah, penulisan fitur dan berita Terima kasih atas perhatian saudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian saudara Terima kasih atas perhatian saudara Terima kasih atas perhatian saudara Terima kasih.